bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kembali lagi dengan saya Miftah di channel Miftah Rahman sebenarnya hari ini saya hampir aja gak bikin video teman-teman karena ya kehabisan ide tapi saya jadi ada ide ini ketika ngeliat ikan pelati saya yang berwarna merah-merah ini teman-teman ya mudah-mudahan kelihatannya itu ikan pelatinya berwarna merah cerah seperti itu nah saya pernah ada yang tanya ke saya ya di kolom komentar kenapa ya ketika breeding pelati indukannya merah tapi kok anakannya warnanya pada redup nah ini justru saya kebalikannya teman-teman ya justru ini saya kebalikannya waktu saya beli indukan warna merahnya itu redup warna merahnya itu redup tapi pas kita breeding gitu ternyata anakannya warnanya cerah ya jadi kebalik biasanya orang itu belinya cerah kemudian pas di breeding anaknya jadi warnanya redup kalau saya kebalikannya pas beli warnanya itu redup merah-merahnya redup tapi pas di breeding ternyata hasil anakannya itu warnanya merah-merah terang cerah gitu nah disini sebenarnya penyebabnya apa sih nah perlu diketahui teman-teman kalau tempat saya beli indukannya itu ya dari petani langsung ya saya beli indukannya dari petani langsung dan dia itu ngasih makannya itu pakai dedek dia ngasih makannya pakai dedek dia bilang ke saya kalau dia itu ngasih makan ikan-ikannya itu pakai dedek nah ketika saya pelihara saya memang kadang ngasih dedek gitu cuma sekarang saya kurangi kenapa karena faktanya kalau kita kasih makannya itu pakai pelet udang itu ternyata hasilnya dari anakannya itu warnanya itu dia jadi cerah gitu dan ini sangat sangat masuk akal kenapa? karena antara dedek dengan pelet udang tentu kandungan proteinnya jauh lebih tinggi pelet udang ya karena dia ini kan dari udang gitu dari hewan sedangkan dedek itu kan ya cuma terbuat dari kulit padi kan ya walaupun ada proteinnya nah mungkin di video saya pernah saya bilang kalau makanan ikan molly pelatih itu bisa pakai dedek ya jawabannya emang bisa gitu bahkan gak dikasih makan juga ya dia bisa-bisa aja asalkan kita meliharanya pakai kolam ya tapi kalau kita kasih makannya itu pakai pelet udang ya itu hasilnya itu dia lebih cepat munculnya warna gitu jadi pembentukan warnanya itu dia lebih cepat ini cuma dari pengalaman saya aja teman-teman ya jadi ini cuma berbagi pengalaman aja bukan saya sok tau atau bagaimana atau ngarang-ngarang sendiri enggak saya cuma pengalaman saya soalnya pas waktu saya beli itu warnanya gak semerah ini tapi ketika kita kasih makannya itu pakai pelet udang warnanya itu jadi pada cerah gitu jadi cerah jadi hampir semua ikan hias sih teman-teman kalau misalnya kita kasih makan pakai makanan yang tinggi protein warnanya itu akan cepat cepat muncul jadi kalau misalnya kalian mengeluh anakan yang dihasilkan itu ternyata warnanya gak cerah ya kemungkinan makanannya dia kurang protein ya kurang protein apalagi ada yang ngeluh ikannya kok udah 2 bulan 3 bulan kok masih kecil aja itu jelas ya teman-teman kalau itu kurang dizzy ya jadi ikan itu harus dikasih makan dengan makanan yang tinggi protein kalau proteinnya gak terlalu tinggi berarti tinggal ngasih makannya aja lebih sering ngasih makannya lebih sering nah ini kolamnya baru saya tambahin air lagi ya kenapa karena banyak air yang sudah menguap jadi saya itu gak pernah mengganti air dari awal saya ternak ikan bayangin jadi ini udah setahun ini ya udah setahun airnya gak pernah diganti cuma ketambahan dari air hujan aja kalau waktu itu kan sempat musim hujan tuh ya sempat musim hujan lama itu airnya ya selalu keganti keganti kebuang lewat itu ya water level itu jadi kebuang 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 airnya keganti terus nah pas udah jarang hujan kayak saat-saat ini gini airnya tuh banyak yang menguap jadinya saya tambahin jadi air kolam kolam moli pelati itu dia gak perlu diganti air kalau menurut saya ini menurut saya mungkin kalian akan mendapat informasi berbeda dari orang lainnya tapi kalau nanyanya ke saya dan saya cuma ngasih tahu apa yang saya lakukan kalau saya enggak enggak saya ganti lah apa ikannya enggak enggak penyakitan ikan itu dia sebenarnya cuma butuh waktu untuk beradaptasi teman-teman saya mau cerita dikit nih pas saya awal mula ternak itu saya beli ikan itu seribu sampai dua ribu ekor pelati ya saya belinya itu seribu ekor sampai dua ribu ekor lah soalnya ya saya emang ternaknya niatnya mau mau partai besar gitu nah pas awal saya ternak itu ikannya mati terus mati terus dan matinya itu enggak sedikit itu kadang sehari kita bisa nemu 10 ekor 20 ekor saya waktu itu sempat pesimis ya Allah apa gagal ini saya ternak ya tapi ya saya saya jalanin aja gitu saya jalanin aja saya cari-cari di internet ini penanggulangannya apa nih kok ikannya pada mati salah satunya ya itu kita kasih daun pisang kering kita pakai ikan garam ikan dan lain-lain ya Alhamdulillah itu berkurang itu ya jumlah kematian itu berkurang nah tapi setelah berapa lama ya beberapa bulan itu kita akan dapati ikan kita itu sudah enggak banyak lagi yang mati ya bala jarang banget saya nemu ikan mati sekarang nih ya jadi ikannya Alhamdulillah sudah banyak yang bisa beradaptasi jadi ikan yang mati itu ikan-ikan yang tidak kuat ya dengan kondisi baru yang ada di di kolam ini nah kalau kolam kalau ikan kita ini sudah adaptasi dengan lingkungan dengan kolam yang kita punya itu insya Allah ikan itu akan akan sehat terus walaupun airnya enggak pernah diganti bahkan hijau seperti ini ya ada yang bilang oh bang kok kolamnya jorok jorok dari mana ini ini bersih ini bagus ini ya air hijau kayak gini tuh bagus ya banyak alganya ini jadinya banyak pakan alaminya buat ikan jadi kita enggak perlu repot-repot ngasih makan terus gitu karena pakan alaminya tuh banyak dia dan ini teman-teman kalau kita sudah punya ikan dengan jumlah seperti ini kalau kita angkat terus ya 100 100 itu ya saya sampai bingung kenapa ikan ini gak habis-habis itu teman-teman kenapa gak dihabisin sekalian gitu ya sayang kalau saya habiskan sekalian bahwa kegrosiran ikan buat jadi pakan ikan predator ya saya wah sayangnya mending saya pelihara kayak gini saya lihat-lihat ya buat hiburan kalau ada yang beli baru diangkat kalau misalnya kita buang langsung semuanya ya emang bener langsung habis tapi kan ya harganya tuh murah banget gitu kalau buat pakan ikan karena ya ikan kita ini bakal dihargai selevel dengan ikan cere gitu lah kan sayang ya teman-teman nah jadi gitu aja teman-teman saya cuma pengen cerita aja pada video kali ini ya mungkin bagi kalian omongan saya ini kurang bermanfaat atau gimana ya terserah lah saya cuma mau sharing aja semoga apa yang saya ceritakan disini bermanfaat untuk kalian bagi kalian yang belum subscribe ya monggo bagi yang terkenal untuk subscribe yang gak mau subscribe ya gak apa-apa yang penting ditonton ya teman-teman makasih banyak telah menyaksikan video ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati